Sobat Youtubers, kembali bersama Kakak Corner Kabar baik datang dari Alberto Gonsalves Yang sudah sah menerima pengesahan Sebagai warga negara Indonesia Dengan demikian, dia sudah bisa memperkuat 3JFC Dengan status sebagai pemain lokal Atau pemain asing yang sudah menjalani proses naturalisasi Dengan demikian, tidak ada masalah lagi bagi 3JFC Untuk menurunkan Beto bersama pemain asing lainnya Karena tidak lagi terganjal oleh persoalan regulasi Beto sendiri mengatakan Ya, saya sudah mendapatkan surat pengesahan Hujur, saya sangat senang Karena sudah menunggu hal ini sejak lama, yakni 12 tahun Apapun yang saya dapat dan saya lakukan saat ini Semuanya demi Indonesia Saya akui di Indonesia Semua kenal dengan saya sebagai pemain serba bola Tetapi di Brazil, saya hanya sebagai orang biasa Mereka di sana tidak tahu siapa saya Saya katakan, saya cinta Indonesia Istri saya, Rosmala Dewi Sangat mendukung saya menjadi WNI Dia banyak membantu ketika ada surat atau dokumen Yang kurang dan diminta oleh petugas Saya cinta Indonesia, itu harga mati Jangan tanya lagi Indonesia memberikan saya kehidupan Beri saya makan Anak istri saya juga orang Indonesia Jika kemudian timnas memanggil Tentu itu merupakan impian saya Dan saya akan memberikan segala kemampuan terbaik yang saya miliki Beto mengakui keputusannya untuk menjadi warga negara Indonesia Juga mendapatkan hubungan dari seluruh keluarganya di Brazil Dan ini yang membuat dia semakin kuat Untuk menjadi warga negara Indonesia Kabar gembira ini juga disampaikan oleh manajer Sri JFC Ujo Hidayat Yang menyatakan bahwasannya Status Beto sudah sah sebagai warga negara Indonesia Bahkan dia bisa diturunkan ketika Sri JFC menghadapi Di Bali United Di ajang Piala Indonesia Di babak semipinal Yang dikelar pada 11 Februari 2018 nanti Di Jagabaring Yang merupakan lag pertama dari ajang pramusim ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!